selamat menikmati karena ini Onyo mau nyusul dia mau beli kado juga tapi anak-anak sendiri gak excited apa gitu nanti ide buat pulang tahun anak-anak punya cara sendiri sih karena mereka suka mainan-mainan gitu kan jadi mereka suka bikin sesuatu yang kayak prakarya gitu buat ibunya gitu kan kalo Onyo itu tadi ayah pulang dari Blondis kemana? ayah lagi mau beli kado bunda, Onyo ikut gitu jadi dia ntar nyusul dia lagi latihan koreo dulu sekarang kok melihat bunda sampe sekarang seperti apa? kan kemarin juga yang video dia sampe tigur di kursi seperti apa sih sekarang bunda tanya? dia memang mellow, mellow banget lebih mellow dari saya sebenernya gitu cuman kalo untuk anak bujangnya dia lebih sensitif karena takutnya seperti apa padahal kan di lokasi syuting juga di awasin gitu ya terus juga ada orang-orang yang ngejagain tetep aja walaupun udah video call tetep aja kalo dia belum pulang, belum nyampe rumah mah gelisah aja jadi saya bilang ya kita harus kasih kepercayaan dia harus gini gitu tapi ya gak tau ya dia mah gelisah aja pokoknya walaupun udah video call tuh udah video call ya cuman karena saya ada 2 anak lagi jadi saya tuh mesti tungguin di dalem padahal saya bilang jarak dari situ tapi dia gak puas kalo gak nyambut pendirik selain itu pengorbanan orang ibu dari percayaan ini seperti apa kan? anak-anak kan selakan yang belajar online menguras emosi iya iya ya seperti apa yang saya kasih lihat sih jadi maksudnya memang di kondisi belajar online ini ada beberapa pelajaran yang semuanya harus kita kawal harus kita awasin gitu ya dan terkadang ada jedah sedikit anak-anak bisa main tuh iya kan? jadi bagaimana kita ngedampinginnya itu ya orangtuanya yang penting gak boleh jenuh apa? mempersiapkan kado spesialnya seperti apa? mempersiapkan apa? bingung saya mau ngasih kado nya sampai bingung mau ngasih kado apa ya gitu jadi jalanin aja gitu seketemunya makanya minta Ivan Gunawan dibantuin dia kenapa minta sama apa dia lebih tahu? bingung! dia kan lebih tahu lah ini apa gitu bingung karena banyak yang dikasih ini yang gak mau banyak juga kado-kado dari saya juga belum dipake-pake juga kado-kado iya dia ikut tar nyusul tau dia mau beli apa eh bapaknya juga yang bayar tapi mungkin dari jauh-jauh hari udah ngomong gitu kok sama toko sendiri atau sama anda-anda bunda tahun ini mau ini nih enggak dia malah bingung ayy bingung ngasih bunda kasih apa ya dia udah punya semua gitu jadi saya bilang nyong gak usah kasih kado enggak ayy harus ada kado ayy gak harus ada kado wujud wujud orang wujud anak pengen memberikan hadiah buat orang tuanya aja ya semoga istri-istri sehat selalu sehat yang paling penting panjang umur dan dimudahkan segala urusan usaha karirnya semuanya baik yang nanya nanti pas sponsor ONU keluarga dari NTT ada yang kesini apa surprise siap ada deh ya tentang bisa riski kok tentang bisa riski kemarin kata terima kasih